Halo teman-teman, nama saya Niko dan saat ini aku kuliah di program Bachelor of Business and Arts di Griffith University, Newton Campus. Dan saya akan memandu Virtual Campus Tour ini. Jadi, tujuan Virtual Campus Tour ini ada dua. Pertama, buat teman-teman alumni, ini buat mengobati kangen dan menyengarkan old good memories sewaktu dulu kuliah di sini. Nah, alasan kedua ini buat teman-teman yang belum bisa bergabung bersama kami. Virtual Tour ini akan memberi sedikit gambaran gimana sih vibes kampus-kampus yang dimiliki Griffith University. Nah, sejak memulai kegiatan akademik pertama kalinya di tahun 1975, Griffith University sudah berkembang dengan memiliki 5 kampus, yakni Gold Coast, Nathan, Southbank, Mount Gerbat, dan Logan Campus. Tapi, di Virtual Tour ini, kami cuma akan memandu tour dua kampus saja, yaitu Nathan dan Gold Coast sebagai two of Griffith's biggest campus. Kita akan mulai dari Nathan Campus. Kita mulai dari Gate Iconic, Griffith University dari arah Castles Road. Buat teman-teman yang tinggal di sekitaran Robertson dan Sunnybank, pasti hampir tiap harinya kalian melalui gate ini. Nah, kita lanjut ke The Legendary Johnson's Path. Ini footpath satu-satunya dari arah Castles Road, buat mencapai Nathan Campus. Footpath ini biasa dipakai untuk rute tracking dan jalan-jalan karena pemandangan hutan yang asli. Setelah refreshing di Johnson's Path, kita akan sampai di Multifate Center. Nah, tempat ini biasa digunakan untuk beribadah maupun acara student club. Beberapa kegiatan ISAGU juga diadakan di sini. Contohnya, saat Ramadan kemarin, ISAGU kerjasama dengan IISB untuk mengadakan komuniti iftar. Kita lanjut ke Campus Circuit atau bus stop di Nathan Campus. Ini boleh dibilang verandanya Nathan Campus. Tempat ini biasa ramai dengan student, tapi semenjak pandemi, pemandangan tersebut mulai berkurang. Di dekat Campus Circuit, ada gedung Environment atau N13. Buat teman-teman yang ambil kuliah Environment, pasti kangen dong sama building ini. And then, we are now entering Nathan Campus Library, alias N53 Building. Library ini provide service seperti student mentoring, ID cards, printing, dan fasilitas lainnya. Di lantai satu, ini tempatnya buat kalian belajar with your group. Dan di sini, kalian bebas kalau mau beristik atau diskus dengan suara yang agak kencang, karena memang lantai ini didesain untuk menjadi social study spaces. Nah, kalau teman-teman ingin belajar di tempat yang lebih quiet, kalian bisa ke lantai dua yang memang didesain untuk quiet study space. Di sini, kalian wajib nggak boleh beristik. Dan handphone juga harus di-silent agar tidak mengganggu students yang lain. Selanjutnya, ada gedung baru yang mulai digunakan untuk kegiatan perkuliahan yang sekaligus menjadi tempat tujuan terakhir di Nathan Campus Virtual Tour. Gedung ini adalah Engineering, Technology, and Aviation Building, or N79, yang memiliki fasilitas seperti flight simulation dan laboratorium yang bisa digunakan untuk kalian, mahasiswa Aviation, Technology, and Engineering. Setelah Nathan Campus, kita akan lanjut virtual tour buat Gold Coast Campus. Boleh dibilang kampus ini adalah mother campus-nya Griffith, as mostly program study Griffith pusatnya ada di kampus ini. Kita mulai dari University Bridge. Ini boleh dibilang salah satu ikon Griffith Gold Coast. Sedikit input saja nih, bridge ini punya tower yang tingginya 40 meter dengan berat 52 ton. Bridge ini menghubungkan casual car park and on-campus accommodation dengan main area Gold Coast Campus. Kita lanjut ke gedung G42, ya alias Griffith Business School Building, or GBS Building. Jadi, kalau kalian dari Brisbane naik public transport, kalian turun di Griffith University Tramp Station, biar nggak terlalu jauh jalannya kalau ingin ke GBS Building ini. Building ini memiliki fasilitas seperti trading room dan juga lectures. Di samping GBS Building juga ada sign Griffith University buat kalian yang suka foto-foto. Setelah GBS, ayo kita lihat ke ikonik sign di Gold Coast Campus. Ini adanya di University Drive alias main road di Gold Coast Campus. The best way to reach here kalau naik public transport adalah teman-teman bisa turun di Gold Coast University Hospital Station daripada di Griffith University Station agar lebih dekat ke kampus. Nah, di dekat main entrance ini ada banyak cafe dan food outlets, termasuk unibar. Ini boleh dibilang the most popular area in Gold Coast Campus, terutama kalau lagi periode kuliah. And let's see how the library here looks like. Dibanding Nathan Campus, library tidak kalah gedenya. Spot untuk group study bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya pot-pot seperti ini, atau ada juga yang lebih casual seperti meja-meja di restoran kayak ini. Kalau teman-teman butuh yang lebih quiet, kalian bisa booking personal study space seperti ini. Quiet study space di sini ada dedicated area yang mostly dominated by green color, seperti ini. Atau cubicle-cubicle seperti ini. Biar teman-teman punya banyak pilihan biar lebih konsen buat belajar. Salah satu fasilitas yang digunakan oleh Griffith University Gold Coast Campus untuk mahasiswanya adalah sports center. Termasuk diantaranya adalah swimming pool, track and field, as well as football or rugby field. Teman-teman juga bisa main basketball, tennis, or even beach volleyball with your friends. Semuanya for free, hanya perlu booking sebelum menggunakan fasilitas-fasilitas ini. And finally, we have reached to the end of this virtual tour. We hope this tour bisa buat para alumni mengobati kangannya sama Griffith, dan buat teman-teman yang belum bisa datang. Semua things are gonna be better, so you can join us here in Queensland. Stay healthy, dan sukses selalu ya semuanya. Thank you!